Intro Shalom selamat malam Bapak Ibu Jemaat dan Simpatisan GKI Karang Selaru yang terkasih Berjumpa kembali dalam program Mari Membaca Alkitab Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini Kita berdoa terlebih dahulu untuk mempersiapkan hati kita Selamat malam ya Bapak Kami mau mengucap syukur atas penyertaanmu sepanjang hari ya Tuhan Di aktivitas kami ya Tuhan Sebentar kami akan menutup hari dengan perundungan firmanmu ya Tuhan Kiranya Tuhan urapi dan berikan kami hikmat Sehingga kami dapat memahami dan mengerti tentang firmanmu Dan dapat mempraktekannya dalam kehidupan kami sehari-hari Terima kasih ya Tuhan Kami serahkan jalannya pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini ke dalam tangan penyertaan Amin Tema pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini Yaitu adalah Berpikirlah sebelum Anda bicara Terambil dari Amsal 29 ayat 1 sampai ke 27 Demikian bunyinya Siapa bersih tegang leher Walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukan tanpa dapat dibolehkan lagi Jika orang benar bertambah bersuka citalah rakyat Tetapi jika orang fasik memerintah berkeru kesalah rakyat Orang yang mencintai hikmat mengembirakan ayahnya Tetapi siapa yang bergaul dengan pelacur memboroskan harta Dengan keadilan seorang raja menegakkan negerinya Tetapi orang yang memungut banyak pajak meruntuhkannya Orang yang menjilat sesamanya Membentangkan jerat di depan kakinya Orang yang jahat terjerat oleh pelanggalannya Tetapi orang benar akan bersorak dan bersuka cita Orang benar mengetahui hak orang lemah Tetapi orang fasik tidak mengertinya Pencemoah mengajaukan kota Tetapi orang bijak merendahkan amarah Jika orang bijak berperkara dengan orang bodoh Orang bodoh ini mengamuk dan tertawa Sehingga tak ada ketenangan Orang yang haus akan darah membenci orang saleh Tetapi orang yang jujur mencari keselamatannya Orang bebal melambiaskan seluruh hamarahnya Tetapi orang bijak akhirnya meredakannya Kalau pemerintah memperhatikan kebohongan Semua pegawainya menjadi fasik Si miskin dan si penindas bertemu Dan Tuhan membuat mata kedua orang itu bersinar Raja yang menghakimi orang lemah dengan adil Tahdanya tetap kokoh untuk selama-lamanya Tongkat dan teguran mendatakan hikmat Tetapi anak yang dibiarkan mempermalukan ibunya Jika orang fasik bertambah Bertambahlah pula pelanggaran Tetapi orang benar akan melihat keruntuhan mereka Didiklah anakmu Maka ia akan memberikan ketentaman kepadamu Dan mendatakan sukacita kepadamu Bila tidak ada wahyu Menjadi liarlah lakyat Berbahagilah orang yang berpegang pada hukum Dengan kata-kata saja seorang hamba Tidak dapat diajari Sebab walaupun ia mengerti Namun ia tidak mengindahkannya Kau lihat orang yang cepat dengan kata-katanya Harapan lebih banyak lagi Bagi orang bebal daripada bagi orang itu Siapa memanjakan hambanya sejak muda Akhirnya menjadikan dia keras kepala Si pemarah menimbulkan pertengkaran Dan orang yang lekas gusar Banyak pelanggarannya Keangkuhan merendahkan orang Tetapi orang yang rendah hati Menerima pujian Siapa menerima bagian dari pencuri Membenci dirinya Didengarnya kutuk Tetapi tidak diberitaukannya Takut kepada orang mendatakan jerat Tetapi siapa percaya pada Tuhan Dilindungi Banyak orang mencari muka pada pemerintahan Tetapi dari Tuhan Orang menerima keadilan Orang bodoh adalah kekecian bagi orang benar Orang yang jujur jalannya adalah kekecian bagi orang fasik Demikian firman dari Tuhan Syukur pada Allah Berpikirlah sebelum Anda berbicara Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri Tiga pertanyaan berikut ini Sepanjang bulan lalu Apakah kita telah mengatakan sesuatu yang kemudian kita sesali? Apakah kita kadang-kadang merasa Menginginkan kita seharusnya berpikir dua kali Sebelum kita berbicara? Dalam tiga minggu terakhir Apakah kata-kata kita melukai perasaan seorang teman? Jika kita jujur dalam jawaban-jawaban kita Mungkin kita menjawab Ya pada sedikitnya satu dari pertanyaan-pertanyaan ini Mungkin juga ketiganya Mulut kita akan membuat kita berada dalam masalah Jika kita berbicara sebelum berpikir Kita mungkin mengatakan hal yang salah Dan kemudian orang-orang terluka Dan persahabatan kita menjadi rusak Ibu bapak jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Amsal 29 ayat 20 Dapat diringkas menjadi delapan kata Jangan menjadi orang bodoh Berpikirlah sebelum Anda berbicara Kapan kita cenderung untuk berbicara secara tergesa-gesa? Apa akibat yang telah kita alami Karena kita bicara terlalu cepat? Apa yang dapat kita lakukan Untuk mencegah mulut kita mendapat masalah? Mari kita renungkan hal ini bersama-sama Dan kita coba untuk terapkan di dalam kehidupan kita Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi kami akui Seringkali kami mengatakan perkataan-perkataan yang begitu bodoh Perkataan-perkataan yang menyakiti hati sesama kami Yang tidak menjadi berkat Tolong kami untuk berpikir Sebelum kami berbicara Sehingga kata-kata yang kami ucapkan adalah kata-kata yang membangun Kata-kata yang baik Kata-kata yang menjadi berkat Bagi orang-orang di sekitar kami Kiranya Tuhan menolong kami Doa ini kami panjatkan Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Amin Selamat malam, selamat beristirahat Tuhan Yesus memberkati kita semua Terima kasih telah menonton